Selain melakukan pemetaan sejumlah TPS yang dinilai rawan konflik, kepolisian juga menerjumkan personilnya untuk melakukan penjagaan dan patroli hingga tingkat desa. Bersama TNI, kepolisian juga mengganding sejumlah pihak termasuk pemuka agama, PIAI dan pesantren untuk menjaga kondusivitas. Untuk menjamin netralitas personilnya, kepolisian memastikan kelancaran pemilu tahun ini dengan menindak segala bentuk gangguan keamanan pemilu, termasuk gangguan oknum yang sengaja menghalang-halangi warga masyarakat yang akan melakukan pencoblosan sesuai dengan pilihannya. Warga juga diimbau untuk saling menghargai perbedaan pilihan baik calon presiden, DPD, DPR RI, hingga DPR di tingkat kabupaten kota. Ke TPS menjaga keamanannya. Kalau ada yang menghalang-halangi, ada yang melarang untuk datang ke TPS, silakan lapor ke polisi. Kita akan mengamankan sampai ke DPS. Demikian. Pengasuh Pondok Pesantren Islamic Studies Center, Aswajalintang Songo, Ustadz Heri Kuswanto berharap, masa tenang dimanfaatkan untuk saling menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Jadi untuk masa tenang, saya pikir pemerintah telah memberikan waktu, dan pemerintah telah memberikan peraturan-peraturan. Kita mohon seluruh masyarakat dan warga bangsa dan negara untuk melaksanakan hari tenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kita akan terjaga ketertiban dan keamanan. Untuk membantu pemerintah mewujudkan pemilu yang jurdil, Pondok Pesantren Aswajalintang Songo juga melakukan deklarasi pemilu damai serta menolak keras penyebaran berita hoax, hujan kebencian, serta intimidasi yang dinilai bisa terjadi di hari-hari terakhir, tahapan pemilu sebelum pencoblosan. Terima kasih telah menonton!